KOMISI 7 DPRR mengapresiasi pemberian beasiswa bagi warga lingkar tambang emas yang kurang mampu melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Meares Soputan Mining atau MSM untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sekitar wilayah tambang yang berkelanjutan demi kemajuan Sulawesi Utara. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sulawesi Utara, Wakil Ketua Komisi 7 DPRR, Hadi Mulyadi berharap ke depannya PT MSM bisa lebih banyak memberikan beasiswa bagi warga sekitar tambang, mengingat kontrak kerja PT MSM di Sulawesi Utara masih panjang. Jumlah warga yang mendapatkan beasiswa diperbanyak. Tadi sudah saya sampaikan setidak-tidaknya 500 orang, sehingga karena perusahaan ini kontraknya sampai 2041, masih ada 23 tahun ya, harapan kita mereka yang disekolahkan itu bisa mengganti orang tua, tetangga, ayah mereka yang telah pensiun nanti. Senada dengan Hadi Mulyadi, anggota Komisi 7 DPRR Mercy Barents berharap program beasiswa PT MSM bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekitar wilayah tambang dalam memajukan perusahaan demi kepentingan ekonomi Sulawesi Utara. Perusahaan besar seperti PT MSM sudah selayaknya memanfaatkan pekerja lokal dibanding pekerja asing, sekaligus memberi dan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar tambang. Apa artinya punya perusahaan sebesar ini, tapi yang mengelolanya itu pendatang dari luar. Tadi sudah kita dengar bahwa kurang lebih sekitar 1.700 sekian karyawan, itu semuanya orang Indonesia dan sebagian besar lokal, kurang lebih sekitar 11 saja yang masih luar ya, kayak gitu. Dari Sulawesi Utara, Siva Fauzia, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.